Obat-obat oles mengatasi terongmu tidak gampang roboh, tidak gampang layu, bahkan menjadikan terong ini tegaknya lama dan tidak gampang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Muhammad, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji obat-obat oles herbal khususnya yang ada di Indonesia. Artinya obat-obat ini ditemukan di negara kita Indonesia. Kemudian insya Allah nanti kita akan mengkaji terkait dengan doa, doa penting untuk menjadikan terongmu tidak gampang keok. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Mohon tetap berfikiran positif. Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim, Zaitul Koranful, Minyak Cengkeh. Yu'ata baru dianggap Zaitul Koranful, Minyak Cengkeh. Aydan juga mimbainil ilajatil usbiyyati termasuk di antara obat oles herbal. Allati yumkino istighdamuha yang mungkin untuk digunakan li'ilajil qadfil mubakir untuk mengatasi ejakulasi dini. Tusa'idu khasaisuhu al-mudadatulil jarathimi. Yang mana minyak cengkeh ini punya sifat antiseptik. Wal muhafizatu ala tahfizid dawratid damawiyyati. Selain daripada itu, ia juga dapat merangsang. Merangsang untuk meningkatkan sirkulasi darah. Wa taqlilil hassasiyati. Dan mengurangi sensitivitas filqadibi pada batangnya penis. Kabar baiknya, al-zakar al-qadib mesterpi ini bisa steril, kemudian tidak gampang sensitif, tidak gampang kaget, kalau sudah tidak gampang kaget, tidak gampang muncrat. Selain daripada itu, hal ini dapat meningkatkan daya gedor karena di situ ada peningkatan sirkulasi darah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zaitul limun al-hindi, minyak sereh. Yumkino istighdamu zaitul limun al-hindi, atau zaitul citronella. Selain daripada minyak cengkeh tadi, ada lagi minyak sereh atau minyak citronella. Kamustahdirin watayin tabiayin li'ilajil qadfil mubakir. Bisa digunakan sebagai obat oles herbat li'ilajil qadfi untuk mengatasi pemuncratan al-mubakiri, pemuncratan dini, atau ejakulasi dini. Yusa'idu raihatuhu al-mun'ishatu, yang mana sifat dari minyak ini dapat menyegarkan. Dan juga bisa membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan kualitas hubungan al-jinsiyati seksual. Cara penggunaannya bagaimana? Cukup dioleskan agar menjadikan batang, batangnya al-zakar ini kuat, tidak gampang muncrat. Sehingga kualitasnya, kualitas dari melaksanakan hubungan seksual ini semakin baik, dan semakin bisa membahagiakan pasangan yang halal. Kemudian yang ketiga, zaitul khirwa, minyak, jarak, minyak, pohon jarak. Tahu pohon jarak ya? Yustak damu digunakan zaitul khirwa, minyak, pohon jarak. Bishak linsya'i'en dengan bentuk yang sudah viral. Sudah mashhur, fitib bitaklidi, dalam perobatan klasik. Ia termasuk di negara kita, di Indonesia. Wa yu'atakadu dan diyakini anna lahu bahwasannya minyak pohon jarak. Lahu khasaiso, yang mana ia memiliki karakteristik tusaidu yang membantu. Fi taklilil hassasiyati dalam meminimalisir, mengurangi sensitifitas filqodibi pada penis. Mimma yumkinu, yang mana hal itu memungkinkan ayu sa'idah membantu. Fi ilajil qodfi al-mubakiri dalam mengatasi pemunceratan al-mubakiri, pemunceratan dini. Minyak pohon jarak ini punya sifat yang khas. Yang mana hal itu dapat membantu mengurangi sensitifitas pada az-zakar. Jadi enggak kagetan. Enggak kagetan ketika bergesekan itu enggak kaget. Kalau enggak kaget juga gampang lahar, enggak gampang muncrat begitu. Kalau enggak gampang muncrat, ya otomatis permainan lama. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya. Zaitul hal minyak adas. Ya orafu dikenali, Zaitul hal minyak adas. Aydan juga bi khasaisi dengan karakteristiknya. Allati tusaidu yang membantu fi taklilil hassasiyati. Untuk mengurangi sensitifitas atau kepekaan. Filqadibi pada batangnya terong, batangnya az-zakar. Mimma yumkinu. Hal itu termasuk sesuatu yang memungkinkan. Ayyusa'idah membantu fi ilajil qadfil mubakiri. Dalam mengatasi pemuncratan dini. Jadi ada lagi yang keempat itu minyak adas. Kalau pengen bertahan lama. Masih ada lagi beberapa minyak yang belum saya jelaskan. Kemudian untuk doanya bagaimana? Gampang. Cukup membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu membaca. Allahumma qawwi dhakari. Fa innahu manfaatun li ahli. Saya ulangi lagi. Allahumma qawwi li dhakari. Fa innahu manfaatun li ahli. Sekali lagi. Allahumma qawwi li dhakari. Fa innahu manfaatun li ahli. Kalau diterjemahkan. Allahumma wahai Allah. Qawwi kuatkanlah li untukku. Dhakari dhakarku. Fa innahu manfaatun li ahli. Karena hal itu bermanfaat untuk istriku. Kemudian tutup dengan membaca. Hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu membaca. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu membaca. Al-Fatiha. Tapi untuk membaca. Allahumma qawwi li dhakari. Fa innahu manfaatun li ahli. Baca 33 kali setiap kalian melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah dengan dua cara. Cara herbal dan juga cara doa. Bisa menjadikan durasi ini sampai 1 jam setengah. Semoga bermanfaat. Amalkan bersama yang halal. Amin. Terima kasih telah menonton.